Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi Dalam rutinan Malam Jumat Keliwon Seperti biasa Setelah pembacaan Doa Sikir tahlil serta doa kesembuhan Kita lanjut pada Sarasehan serta diskusi Pada kesempatan Malam ini kita membahas Tentang buku Jadi bukunya Kang Ari, Kang Era Era Ari Astanto Tentang Judulnya bertutur Sang Gatolocow Ini penerbit Bahasa Bahasi Penerbitan Tahun 2018 Cetakan pertama Sementara belum Semoga saja bisa Ya Kang Untuk kali ini Nah ini kan Dari judulnya Sudah menarik Bertutur Sang Gatolocow Gatolocow ya apa sih Artinya apa Terus Ceritanya seperti apa Nanti kita bisa Kita bisa simak semua Di pada kesempatan malam ini Dan juga Tidak lupa kita Ditemani oleh Sang Guru Setia Kang Rendra Agusta Jadi nanti Jadi nanti beliau Bertugas untuk Membukakan cakrawala Pengetahuan Mengenai Kasana Jawa Jadi Soal Seputar Gatolocow Gatolocow juga Berkaitan erat Dengan Darmogandul Ini biasanya Apa namanya Sangat Apa ya Akrab Sebagai orang Jawa Ini kita dengar Istilah itu Terutama Pada masa Mau Pilpres Itu biasanya Biasanya Agak viral juga Gatolocow Terus Darmogandul Sabdopalon Nah ya gitu Terus Apa namanya Satriopiningit Nah itu terkenal Nah tidak Tidak usah lama-lama Jadi Kita Langsung Menyerbu Pertanyaan Kepada kak Rendra dulu Sebagai Penulis Ini silahkan Nanti kalau setelah ini Bisa baca Atau versi PDF-nya Diwocow ya kak Rendra Boleh Oh boleh Versi PDF-nya juga ada Sudah di-share Sudah di-share Asal tidak Disebarluaskan Disebarluaskan Dan perjual belikan Jangan Nah Pertama Untuk pertanyaan pertama ya Kang Rendra Ini Ceritanya Biasi Ceritanya gimana Lalu Mengapa kok Sampai nulis Sampai nulis Kayak gini Ini gimana Kang Rendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat sejahtera Semoga Sehat semuanya ya Dalam keadaan Sehat Dan duit-duit semuanya Sehat dan duit-duit Kita iya Sehat dan duit Itu iya Apa enak semua Malah juga Jadi 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 gini Kalau Tentang Latar belakang penulisan Buku Gatoloco ini ya Saya Dengar Nama Gatoloco Pertama kali itu Saya ingat Waktu masih SMP ya SMP kelas 3 Oleh guru Bahasa Jawa saya Jangan seperti Gatoloco Seperti itu Saya jujur malah Jadi penasaran Gatoloco itu Tapi kemudian terlupa Sampai akhirnya Beberapa Selama lah Setelah lulus Kuliah ya Tahun 2008 itu Baru Teringat lagi Tentang Ingatannya itu Dari Mas Damersasongko ya Yang menulis Sabda Palun itu Kemudian saya Justru teringat Nama Gatoloco Dan saya Cari-cari bukunya Dan ketemu Kemudian saya baca Ternyata Waktu itu Saya sangat terkejut Isinya Benar-benar luar biasa Menyesatkan Seperti itu ya Waktu itu ya Waktu itu Benar-benar menyesatkan Seperti itu Waktu itu Kira-nya Cuman Ada beberapa hal Yang kemudian Yang menjadi dasar Saya mengapa Untuk mempelajari itu Sudah ada dasar dulu ya Terutama bukunya Ahmad Kojim Yang Berjudul Bukan Bukan itu dulu Yang berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga itu ya Kan menyinggung juga Bahasan ini ya Bahasan tentang Naskahnya Gatoloco ini Itu juga tiba sedikit Kemudian Saya Siti Jenar Yang mistik Eh yang Makrifat Kematian atau apa itu Saya lupa judulnya itu Ahmad Kojim juga Dari situ saya kemudian Paham Dan kemudian Saya baca ulang lagi Naskah Gatoloco ini Ternyata isinya Tidak menyesatkan Seperti itu Tidak menyesatkan Jika kita punya dasar Tentang tasawuf Saya rasa ini aman-aman saja Seperti itu Tapi kalau dibandingkan Dengan fikir ya Kasarannya ya Modyar Seperti itu Benar Benar-benar seperti itu Jadi Untuk mempelajari Untuk memahami Gatoloco Pola pikirnya Seperti apa Ajarannya Seperti apa Ya harus punya dasar dulu Tentang tasawuf Beruntungnya Saya itu Ketemu sama Mas Hayes Jadi Beruntungnya Keputus dintal Iya itu juga Maksudnya Tidak ngomong-ngomong Kere Berawal dari situ Kemudian saya itu Mempelajari Tentang apa itu Tidak menyesatkan Tidak menyesatkan Tidak menyesatkan Tidak menyesatkan Hidup saya Dari Ketidak beragamaan Seperti itu Agak berat juga Benar ya Benar dulu Saya itu Hampir-hampir Tidak mengakui Tuhan Seperti itu Orang situ Tapi Tidak jadi Tidak jadi Tidak jadi Cuman Waktu itu sudah protes Tuhan ini Seperti itu Goro-goro Ya gue cinta Seperti itu Ya seperti itu Jadi Ya seperti itu Hidup lu itu Sebenarnya sederhana Sederhana sekali Untuk pelaku Tasawuf Apa yang diajarkan Dari Hidup lu itu Ya sederhana sekali Tidak ada masalah Seperti itu Cuman Sekali lagi Bagi pelaku Fikih Tanpa mempelajari Hakikatnya Tanpa mempelajari Tasawufnya Batennya Seperti itu Kalau Fikih Kalau saya itu Saya istilahkan Seperti raganya Tasawuf itu Seperti Batennya Seperti itu Ruhnya Seperti itu Jadi kalau raga Tanpa ruh itu Ya seperti itu Mati Kemudian Untuk Isinya Isinya Terus terang Ini sudah saya improve Banyak sekali Mas Rendra Pasti sangat paham Isinya harusnya Tidak seperti ini Cuman sudah saya improve Saya Tambahi Dengan Tafsir-tafsir Saya sendiri Sehingga Pembaca Yang awam pun Saya rasa Bisa mengerti Tujuan saya Seperti itu Untuk menjelaskan Tasawuf Ya harus Kita harus Menggabungannya Dengan Fikih Seperti itu Kalau Kira-kira Ringkasan Ceritanya Konfliknya Yang terbangun Karena kan Yang saya menarik Itu malah Dalam Konklusi Konopo Konklusi Akhir Dalam buku Si Kusen Kan yang Apa Dia masih hidup Jadi Teman-temannya Mati semua Karena ada Ada Londo Di Bunuh Londo Ini Dia berkata Bahwa Oh Apakah ini Pertanda ilmu Jatian Akan makin Samar Dan Tampak lagi Apakah Ini Pertanda Manusia Nusantara Hanya Akan Berkesadaran Kulit Apakah Ini Pertanda Pertumpahan Darah Karena Agama Akan Membanderi Nusantara Nah Kira-kira Konflik Yang dibangun itu Apa kok Sampai Si Kusen Ini Berkata Seperti itu Apakah Ternyata Saya rasa Pertanyaan Konflik Kusen Ini Di akhir Cerita Itu Waktu itu Tahun Berapa ya Tahun 2016 Saya menulisnya Ini Cuman agak Perusahaannya Agak lama Karena Harus Memperkuat Pendapat Harus cari Buku-buku Yang lain Juga Untuk Genketok Formal Genketok Resmi Jadi Waktu itu Kan Ada Maaf Kalau Disensor Ada Kasus Demo-demo Yang di Jakarta Waktu itu Yang rame Yang besar Itu Itu Sebenarnya Ketakutan Saya Sendiri Pertanyaan Ini Ketakutan Saya Sendiri Cuman Seperti Tadi Saya Katakan Ini Sudah Saya Improve Sudah Saya Apa Para Proses Saya Kembangkan Sendiri Saya Saya Berusaha Masuk Seandainya Saya Masuk Di Jaman Itu Di Jaman Itu Sekitar Abad 19 Ya Di 19 Itu Konflik Agama Antara Putih Dan Abang Itu Sudah Rame Juga Waktu Itu Kemudian Sampai City Jenar Yang mengabadi Kan abadi Sampai Sekarang Banyak Orang Tahu Cuman Gato Loconya Jarang Yang Tahu Apalagi Darmogandul Kalau Dibandingkan Dengan Darmogandul Lebih Serem Darmogandul Daripada Gato Loconya Menurut Saya Karena Darmogandul Itu Fik Ditambah Penuh Dengan Politik Kalau Gato Loco Hanya Sekedar Membahas Dari Sisi Agamanya Saja Jadi Kalau Untuk Pertumpahan Darah Itu Kan Bisa Kita Lihat Di Sekeliling Kita Sampai Hari Ini Pun Banyak Yang Padu Goro Goro Pemahaman Pemahaman Tentang Agama Yang Fikih Gini Harusnya Gak Gini Harusnya Gak Gitu Saling Menyalahkan Saling Mengklaim Dirinya Sendiri Benar Kemudian Menyalahkan Orang Lain Menganggap Orang Lain Salah Seperti Itu Banyak Paten Goro Goro Itu Banyak Peperangan Di Di Sana Sini Seperti Itu Yang Islam Saja Yang Antara Islam Dan Non Islam Kan Juga Ada Di Luar Jawa Sana Kan Juga Ada Saya Benar Ngin Menyoroti Seperti Itu Seperti Itu Mas Nah Sebelum Masuk Lebih Dalam Lagi Gato Loco Itu Oppos Mas Karena Saya Baca Novel Itu Langsung Pengantarnya Sudah Wah Gato Loco Jebul Seperti Ini Lagi Bagi Teman Teman Yang Nanti Belum Baca Cuma Belum Tau Gato Loco Ini Cerita Nama Cerita Peristiwa Nama Tempat Gato Loco Apa Sini Mas Ini K Rada Saru Sari Agak Sari Cuman Gak Bapalah Untuk Pengetuan Saja Gitu Ya Setuju Ya Gato Loco Gato Loco Itu Dari Bahasa Jawa Kuna Ya Mas Jawa Baru Itu Bisa Dibaca Kalau Mungkin Dapat PDF Atau Bukunya Bisa Dibaca Di Halaman 45 Itu Gato Loco Itu Berarti Gato Itu Artinya Kepala Yang Dirahasiakan Kepala Yang Ya Gato Loco Kemudian Berkembang Dan Berkembang Menjadi Pisuan Gatel Seperti Itu Ya Mungkin Seperti Itu Mungkin Mungkin Kemudian Loco Loco Artinya Ya Dikocok Untuk Yang Cowok Cowok Sepertinya Tahu Serius Serius Jadi Loco Artinya Dikocok Kalau Diterjemahkan Secara Bebas Mengocok Kepala Yang Dirahasiakan Artinya Apa Kalau Ditanggapi Secara Di Respon Secara Kulit Seperti Yang Di Akhir Cerita Tadi Ditanggapi Secara Kulit Jadinya Saru Cuman Kalau Ditanggapi Secara Simbolik Itu Sebenarnya Sangat Sangat Mengenal Jadi Kepala Yang Dirahasiakan Itu Apa Inti Kehidupan Ada Di Situ Perantara Kehidupan Dari Tuhan Kemudian Manusia Berkembangan Dari Situ Kepala Yang Dirahasiakan Kasarannya Alat Kelamen Laki-laki Seperti Jadi Itu Sebenarnya Bukan Hina Bukan Jorok Kita Harus Mengetahui Hakikat Dari Itu Cuman Kalau Saya Ceritakan Semuanya Kelamaan Ceritanya Dan Mungkin Malah Menjadi Monoton Dan Basis Jadi Nanti Bisa Dibaca Di PDF Sendiri Mengocok Kepala Yang Dirahsiakan Artinya Mengasah 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 Otak Mengasah Pengetahuan Kemanusiaan Asal-usul Kemanusiaan Seperti apa Tujuannya Seperti Maksudnya Gato Loco Itu Seperti itu Penamaan Mungkin Pengarangnya Gato Loco Sendiri Ingin Mencari Sesuatu Yang Berbeda Gen Viral Membuat Judul Membuat Penamaan Judul Buku Gato Loco Waktu itu Sudah Kasar Mengocok Kepala Yang Dirahsiakan Artinya Mengasah Otak Menggali Menggali Sesuatu Sampai Sampai Ke Intinya Kehidupan Dimana Dan Seperti Apa Seperti Itu Sudah Diwujudkan Dengan Tokoh Gato Loco Itu Tadi Ya Saya Rasa Seperti Soalnya Menarik Menarik Gini Karena Dalam Buku Itu Ada Konflik Dan konflik Gato Loco Versus Kiai Hasan Besari Bagi Kita Sebagai Bia Wong Pesantren Umat Islam Memandang Kiai Kan Wah Gitu Masuk Apa Namanya Langsung Di Face Head To Head Dengan Gato Loco Yang Artinya Kita Tahu Seperti Itu Apalagi Dalam Nopo Tersebut Si Kiai Hasan Besari Itu Sampai Kalah Dan Melepaskan Pondok Di Cepekan 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 Itu Daerah Masuk Cpean Cpean Kudaerah Di Ponorogo Sampai Sampai Apa Ya Si Kiai Kasan Besari Itu Melepaskan Pondoknya Karena Kalah Debat Ini Kan Menurut Saya Novel Yang Berani Ketika Orang Baca Sandri Baca Kok Isau Kiai Kalah Kan Gitu Karena Dimanapun Sinetron Sinetron Terus Di Film Film Orang Yang Berjubah Putih Menangan Menangan Datang Terakhir Ketika Ada Setan Ketika Ada Gelut Gelut Gimana Pak Ustadz Gimana Pak Ustadz Ini Azab Bubur Ini Berbeda Ngevelek Kang Era Ini Berbeda Jadi Sudah Bukan Gimana Lagi Pak Ustadz Gimana Lagi Pak Gadol Coba Ini Ini Semoga Karya Yang Berani Apalagi Setelah Itu Kan Ada Apa Ya Ini Penamaan Penasaran Penamaan Kan Di Gunung Indragiri Kan Ada Penunggu Biku Biku Perempuan Itu Namanya Retna Dewi Lupit Wati Itu Apakah Memang Real Maksudnya Ada Dari 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 Sejarah Atau Atau Karangan Pribadi Menuk Melenuk Gembu Dukul Mendut Korot Bawu Dewi Belewe Mohon maaf Kalau Agak Untuk Ilmu Lah Nggak Apa Nama Yang unik Nakal Jawaban Jawaban Bik Saya Bik 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 Lale Lale Gini Mau Jawab Langsung Kan Ya Kalau Ternyata Artinya WHP Kan Saya Malu Jadi Lupit Wati Kebalikannya Gato Locok Dewi Lupit Wati Kebalikannya Gato Locok Sudah Paham Sampai Sini Sudah Dibayangkan Yang Belum Punya Istri Belum Bisa Membayangkan Maaf Untuk Yang Belum Punya Istri Saya Jelaskan Jadi Gini Lupit Wati Itu Istilah Jawa Jawa Sanalah Jawa Abad 19 Itu Lupit Itu Artinya Penjepit Alat Penjepit Alat Menjepit Atau Alat Penjepit Wati Itu Perempuan Berarti Alat Perempuan Yang Bisa Menjepit Itu Apa Seperti Itu Kemudian Itu Sebenarnya Makna Maknanya Sama Seperti Gato Locok Juga Cuma 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 Itu Dari Versi Perempuan Untuk Dewi Beleweh Menuk Siapa tadi Melanuk Gembuk Kemudian Dudul Mendud Itu Bagiannya Perempuan Juga Bagian Jadi Perempuan Kemudian Itu kan Ada Empat Ceritanya Ada Empat Lima Sama Dewi Lupit Wati Keempatnya Itulah Sebenarnya Simbol Dari Manusia Antara Kalau Di Tasawuf Itu kan Ada Lawamah Sufiah Amaroh Dan Mutmainah Seperti itu Urutannya Seperti apa Saya lupa Jadi Seperti itu Manusia Ini Cuma Penggambarannya Ada Saya gambarkan Lima Di sini Di Naskahnya Juga ada Mas Dewi Lupit Wati Juga ada Naskah aslinya Juga ada Cuma Saya Bawa Naskah aslinya Kelupaan Jadi Nanti Setelah Gado Lucu Menikah Dengan Dewi Lupit Wati Agak Lucu Juga Jaluk Merroh Pengen Merroh Gado Lucu Dewi Lupit Watinya Itu Bilang Kalau Nanti Saya Sampai Merroh Barangku Seperti Itu Ini Nanti Yang Keempat Ini Hilang Sebenarnya Cuma Simbol Waktu Itu Saya Mentang Waktu Itu Loh Saya Menentang Poligami Seperti Itu Poligami Pun Keempat Empat Ke Saranya Keempat Ya Itu Jadikan Satu Poligami Sarata Tasawuf Seperti Ini Menurut Saya Seperti Ini Sijining Isine Papat Lima Harus Seperti Itu Menurut Saya Seperti Itu Saya Larikan Ke Tasawuf Seperti Itu Cuma Ke Sarafikih Kan Harus Ada Wujud Saya Maksudkan Dulu Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Tadi Saya Penasaran Kiai Kasan Besari Kan Sampai Terusir Dari Pondok Cepekan Terus Ada Muridnya Dari Kiai Dari Rejosari Kan Abda Abdul Manab Ahmad Ngarib Abdul Jabar Nah Itu Memang Benar Benar Kalah Atau Gimana Dari Naskah Atau Referensi Panjedengan Untuk Dinaskah Memang Benar Benar Kalah Ya Untuk Kiai Kasan Besari Kemudian Tiga Kiai Yang Dari Rejosari Itu Dinaskah Aslinya Juga Kalah Seperti Itu Cuman Sebenarnya Dalam hati Mereka Mengakui Mengakui Kebenaran Argumen Gato Locok Seperti Itu Argumen Pendapat Gato Locok Dan Argumen Nalar Gato Locok Masuk Seperti Itu Dari Sisi Agama Masuk Cuman Kaya Kasan Besari Kalau Menurut Pendapat Saya Pribadi Sebagai Seorang Kiai Bersumpah Rumung Ilmunya Lebih Tinggi Rumung Ilmunya Telah Tinggi Kemudian Menganggap Orang Lain Tidak Punya Ilmu Yang Setinggi Dia Yang Melebih Dia Jadi Dia Bersumpah Akan Melepas Pondak Sepian Jadi Untuk Sumpah Sendiri Dinas Kaslinya Juga Ada Memang Pertarungannya Antara Si Gato Locok Dalam Arti Orang Abangan Dengan Pesan Ren Kaum Putih Berarti Konfliknya Sekaligus Ada Serangan VOC Zaman VOC Ada Andil Disitu Langsung Saya Lempar Pertanyaan Pada Kang Rindra Soalan Gato Locok Ini Kira-kira Dari Naskah Apa Naskah Gato Locok Atau Ada Naskah Lain Kira-kira Tahun Berapa Dan Dalam Pada Waktu Itu Kondisi Jawa Pada Waktu Itu Secara Sosiokultur Seperti Apa Oke Oke Maturnuan Mas Mas Antar Mas 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 Ini buku yang luar biasa Harusnya Ini tuh Jadi Riset saya Yang kurang Terbit Terbit Belum kenal Belum kenal Saya pernah dengar cerita ini Cuma Pernah hampir jadi Riset panjang Setelah 98 Itu Ternyata Banyak Novelisasi Cerita-cerita Jawa Yang berbau Seks Jadi Berbau Spiritual Abangan Dan Siti Jenar Dan Lagi-lagi Itu Karena Saya Berangkat Dari Pembacaan Rodok Mambu Kampus Dan Sini Itu Bener Mbahora Itu Saya Enggak Begitu Cuma Sebenarnya Saya tekankan Setiap Pembuat Karya Itu Punya Namanya Lisensia Puitika Lisensia Puitika Itu Seneng Ngarang Jadi Setiap Pengarang Itu Punya Kebebasan Punya Hak Untuk Membuat Tafsir Dan Membuat Cerita Terus Penokohan Konflik Itu Sah Oleh Pengarang Jadi Saya Anggap Mas 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 21 Dan Ini Memungkinkan Dikaji Menarik Jadi Tesis Menarik Oh Kalau yang Mau S2 nya Sastra Ini Menarik Sekali Nah Lisensia Putika Ternyata Setiap Jaman Saya Perhatikan Ada Ruang Yang Sepertinya Berulang Jadi Oh Jaman Ini Terus Isu Seksualitas Terus Ada Isu Perang Isu Klasik Jawa Nah Itu Yang Saya Lihat Nah Kalau Kita Lihat Teks Saya Tidak Tahu Mas Silahkan Ditanyakan Mas Tapi Setahu Saya Ada Banyak Sekali Naskah Gato Loco Yang Tersebar Di Seluruh Jawa Di Eropa Dan Beberapa Perpustakaan Di Asia Tenggara Di Singapura Terutama Yang Saya Tahu Itu Ada Banyak Naskah Gato Loco Tetapi Semuanya Itu Berangkat Dari Dari Tradisi Pesisir Pertama Poinnya Gato Loco Itu Lahir Bukan Dari Dari Pusat Kerajaan Dan Dating Tahunnya Itu Sudah Tahun Abad 19 Akhir 1880 Jadi Sudah Masa Masa Dimana Jawa Sudah Sangat Dikuasai Oleh Kolonial Dari Sisi Pendidikan Jadi Pendidikan Benar Benar Dikuasai Oleh Penelidikan Nah Naskah Yang Paling Tua Itu Sekarang Ada Satu Di Solo Disimpan Di Mangun Negaran Dan Itu Pun Dikumpulkan Jadi Satu Bendel Kalinyamatan Kalinyamatan Itu Berarti Naskah Itu Kira-kira Diambil Oleh Mangun Negaran Dari Kiai Kiai Yang Keturunan Dari Kiai Kalinyamat Jadi Di Sekitar Jeporo Jadi Di Jeporo Itu Ada Salah Tradisi Kiai Kiai Ini Jadi Kauman Mangun Negaran Kiai Mangun Negaran Ini Menurunkan Beberapa Naskah Salah Satunya Naskah Suluk Kalinyamatan Di Dalam Naskah Suluk Ini Ada Penggalan Kecil Jidunya Gato Loto Nah Ini Yang Paling Tua Yang Kita Miliki Di Sekitar Solo Ada Beberapa Yang Agak Tua Lagi Juga Tapi Dating Tahunya Tidak Jauh Jadi Sekitar 1880 1910 Jadi Kira-kira Masa-masa Itu Nah Yang Menarik Bagi Saya Adalah Mas Sarah Banyak Mengubah Dan Itu Sah Sekali Bagi Saya Jadi Sastrawan Setelah Orde Baru Jadi Kebetulan Zaman Saya Neliti Centini Yang Dikaji Centini Itu Juga Sama Tentang Seksualitas Penulisnya Banyak Mereka Baru Berani Mengubah Centini Setelah Reformasi Zaman Soeharto Mungkin Mas Sarah Ditabrak Inteleabri Nyalai Jawa Karena Pak Harto Sangat Mengatur Peredaran Karya Sastra Itu Harus Diatur Sekali Oleh Soeharto Nanti Dipotong Tak apa-apa Nah Itu Poinnya Itu Kemudian Terus Saya Cuma Memberi tambahan Tentang Ruang Sosiologisnya Kalau konten Tasawuf Mungkin Mas Asis Yang lebih Paham Kurang Muslim Saya Kurang Kurang Islam Nah Secara Sosiologis Itu Menarik Sekali Jadi Di Tahun-tahun Ini Juga Jadi Di Masa Ini Nanti Teman-teman Juga Akan Ketemu Naskah Yang Lain Misalkan Serat Cebolek Itu Karyanya Yesud Dipuro II Tahun 18 Pas Perang Diponegoro 1830 Sampai 1850 Nah Narasinya Sama Jadi Ada Orang Namanya Cebolek Terus Soko Pati Sana Terus Nabrak Karo Pengulu Jadi Mbah Mutamakin Itu Bersi Tegang Dengan Pengulu Ketip Anom Kraton Kartosuro Ceritanya Dan disitu Perdebatan Keras Terus Akhirnya Berbenturan Dan Yang Menang Mbah Mutamakin Singwong Pesisir Pesisir Dengan Punya Tafsir Sendiri Dan Itu Menang Nah Disini Juga Sama Gator Loco Itu Diterangkan D.E. Orang Yang Kalau Diteksnya Itu Saya Lupa Istilahnya Jayololono Atau Apa Jadi Dia Disebut Pengembara Jadi Dia Pengembara Kemana-mana Terus Tiba-tiba Ketemu Tiga Santri Yang Levelnya Rendah Dulu Ada Tiga Orang Kemudian Kalah Debat Kalah Kemudian Dia Lapor Kepada Gurunya Dan Gurunya Kekasan Besari Sebenarnya Ada Tiga Guru Jadi Kekasan Besari Kemudian Abdul Jalal Satu Lagi Mustahal Nah Ini Menarik Bagi Saya Karena Kalau Jangan-jangan Ini Hanya Karya Sastra Yang Menukil Nama Besar Jadi Jangan Menganggap Bahwa Perdebatan Kartu Lucu Itu Sejaman Dengan Kekasan Besari Karena Dari Ini Yang Saya Trish Dari Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Baca Ini Mbah Hasan Besari Itu Dating Tahun 17 29 29 Itu Eranek Zaman Kartosuro Runtuh Kemudian Paku Bonoloro Itu Dia Keponorogo Dan Ditampani oleh Kekasan Besari Kemudian Mbah Abdul Jalal Itu Perdikan Kalioso Jadi Pesantrenya Masih ada Naskahnya Masih ada Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Dari PMK Kabupaten Sragen Saya Juga Datang Konon Leluhurnya Pak Jokowi Itu Pesantrenya Pinggir Kalioso Beneran Ada Ada Naskahnya Itu Perdikan Kalioso Mbah Abdul Jalal Kemudian Satu Lagi Mbah Mustahal Keturunannya Niti Menggolo Lawean Itu Yang Dating Tahunnya Mbah 1980 Dating Tahunnya Itu 100 Tahun Sebelum Gadoloco Dibuat Jadi Saya Bisa Membayangkan Nebengkeren Nebengkeren Yang Pembuat Gadoloco Jadi Jangan Terburu Buru Karena Ini Sastra Saya Sastra Kadang-kadang Mencerempet Nama Besar Mungkin Suatu Saat Mas Mas Bikin Karya Sastra Terus Dukil Ketemu Sunan Mancasan Atau Siapa Mungkin Karya Sastra Itu Seperti Itu Tetapi Perlu Diingat Kenapa Kok Nama-nama Besar Ini Dihadirkan Nah Yang Tidak Saya Tidak Saya Tidak Mas Mas Era Nulis Apa Enggak Tapi Saya Baca Ini Tiga Kali Baru Tiga Kali Mas Era Enggak Menampilkan Pernikahannya Gadoloco Dan Lupit Wati Ada Satu Teks Naskah Yang Itu Sebenarnya Di Teks Mangkun Negaran Bukan Bernama Lupit Wati Dia Bernama Perji Wati Artinya Podo Artinya Farji Kan Farji Dari Bos Arab Farji 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 Kan Kui Wati Perempuan Tapi Ini Menarik Karena Kenapa Ada Istilah Lupit Lupit Itu Tidak Ada Di Istilah Jawa Tengah Lupit Itu Untuk Menyebut Alat Itu Di Banyum Masan Saya Yakin Yang Dibaca Mas Era Itu Salah Satu Karya Gadoloco Banyum Masan Bukan Gadoloco Yang Ada Di Mangkun Negaran Karena Mangkun Negaran Dia Dinamakan Dewi Ratno Perjiwati Nah Itu Adalah Seorang Kili Kili Empu Perempuan Di Gunung Indrogiri Dan Menurut Beberapa Orang Dia Sangat Mempercaya Bahwa Indrogiri Itu Kalau Enggak Gunung Lawu Itu Adalah Gunung Arjuna Karena Arjuna Simbolnya Indra Dan Indra Disana Penguasa Gunung Itu Disitu Ada Wiku Karena Gunung Arjuna Itu Juga Ada Wiku Wiku Perempuan Yang Terkenal Nah Yang Menarik Dari Gato Loco Mangkun Negaran Itu Akhirnya Anak Dari Gato Loco Dan Perjiwati Dididik Secara Islam Jadi Dia Masuk Islam Dan Dikalahkan Oleh Kiyai Kiyai Ini Ini Bentuk Intervensi Lain Dari Gato Loco Naskah Yang Lain Terus Pos Gato Loco Ada Juga Yang Menarik Di Naskah Cebolek Juga Jadi Mbah Muntamakin Dan Pengeluk Ketip Anom Itu Kalah Akhirnya Mbah Muntamakin Ketemu Paku Bono Dua Sendiri Dan Sangat Menarik Kisah Diterangkan Bahwa Ini Ini Pertarungan Semua Kiyai Kartosuro Itu Pokoknya Muntamakin Sesat Dan Harus Di Hukum Terus Raja Itu Bilang Kosek Tak Temu Nisek Muntamakin Tak Temui Terus Mereka Berada Badapan Terus Bisik Bisikan Dinasika Itu Cuma Disebutkan Bisik Pembisik Kemudian Paku Bono Bilang Muntamakin Bener Rasah Dihukum Jadi Sangat Bisik Bisikan Apa Ya Ilmu Rahasia Jadi Itu Yang Sangat Esoteris Dan Saya Meyakini Semua Torek Semua Torekoh Itu Punya Tradisi Ini Tradisi Ilmu Yang Rahasia Itu Mungkin Dari Ini Kita Kumpul Disini Mungkin Beberapa Dari Kita Punya Ruang Esoteris Itu Sendiri Nah Ini Yang Menarik Menarik Dipahami Jadi Dalam Kesusah Saya Saya Menganggap Bahwa Gato Lucu Itu Lahir Karena Semangat Zaman Dimana Ini Perlawanan Kiai Tengah Dan Kiai Pesisir Terus Perlawanan Orang-orang Abangan Cemennya Bukan Abangan Orang-orang Spiritualitas Yang Semakin Kehilangan Posisi Jadi Posisi Di Kerajaan Semakin Tidak Jadi Ada Bagi Kami Orang-orang Yang Mempelajari Naskah Pasca Politik Etis 1870 Sampai 1930 Itu Hanya Ada Empat Kemungkinan Pertama Ada Pertarungan Kiai Kiai Yang Dipakai Di Kraton Dan Non Kraton Terus Yang Kedua Perlawanan Antara Kiai Dan Orang-orang Non Kiai Terus Yang Ketiga Tentang Raja-Raja Dan Modernisasi Bagaimana Senjata Dieksportasi Disitu Yang Keempat Adalah Menghapusan Identitas Keislaman Oleh Beberapa Gereja Jadi Gereja Memang Membuat Naskah-Naskah Bahkan Beberapa Dinamanya Suluk Beberapa Minggu Kemarin Kita Bahas Salah Naskah Judulnya Suluk Pawesri Samaria Judulnya Suluk Tapi itu Benar-benar Dari Injil Benar-benar Dari Kitab Yohanes Dan itu Dipublis Besar Kistenisasi Jadi Di masa-masa Itu Sebenarnya Banyak Identitas Yang Saling Tahun 1910-an Sampai 19 Mungkin Sampai 30-an Karena Ditemukan Mesin Cetak Jadi Naskah Itu Orang Yang Pesantren Orang Yang Keraton Tapi Sudah Diperjualkan Bebas Di pasar Jadi Sepertinya Ada Orang Yang Ingin Merebut Wacana Jadi Sekarang Media Semakin Diketahui Banyak Orang Sebenarnya Hari Ini Kita Ngerasa Apa Yang Dialami Gatulocok Di masa Gatulocok Ini Terakhirlah Jadi Ada Sekarang Yang Sangat Membela Islam Ada Yang Membela Investasi Ada Yang Pro Jokowi Pro Prabowo Atau siapa Pro Miras Ada Yang Anti Miras Ada Yang Mereka Menggunakan Media Yang Sekarang Media Online Tapi Di Masa Ini Dibuat Dan Dicetak Media Yang Paling Besar Adalah Karya Sastra Nah Itu Secara Sosiologi Jadi Yang Perlu Ditekankan Jangan Berpikir Karya Sastra Terus Langsung Dianggap Sejarah Zaman Bahasan Atau siapa Itu Tidik Tekan Soalnya Mis Sensitive Gitu Gitu Mas Antar Jadi Memang Ternyata Kan Dari Serat Gatul Sosok Gaya Kasam Besar Itu Seakan Akan Dicomet Nah Pastikan Karena Ada Suatu Kepentingan Untuk Membuat Wacana Baru Pada Waktu Itu Dengan Kepentingan Bagaimana Agar Dapat Menyalurkan Ide Gagasan Orang-orang Yang Dikatakan Spiritualitas Kalau Itu Sama Dengan Abangan Bisa Dikatakan Abangan Kalau Saya Ini Abangan Itu Sangat Sempit Karena Itu Teori Besarnya Gertz Yang Membagi Manusia Jawa Jadi Tiga Bagi Saya Sangat Sempit Dan Jangan Jangan Salah Isus Seksualitas Ada Satu Lagi Ruang Yang Kadang Kadang Tidak Dipikirkan Oleh Perdebatan Intelektual Ruang Ekonomi Jadi Waktu Saya Riset Centini Kenapa Setelah Elisabeth Inan Dia Setelah Itu Banyak Pengarang Pengarang Yang Lain Kok Ngarang Centini Jangan Jangan Itu Awalnya Saya Tidak Lokalitas Saya Tidak Agama Islam Tidak Mungkin Elisabeth Tau Tentang Jawa Dan Lain Lain Sok Sokan Gitu Ternyata Setelah Delapan Tahun Saya Mengikuti Perjagungan Tentang Itu Gol Akhirnya Ya Dodolan Jadi Ini Isu Sangat Seksi Gitu Jadi Ini Urusannya Dunia Percetaan Mas Cetak Banyak Di Duel Karena Isunya Sangat Unik Sangat Unik Dan Wah Ini Menarik Kemedul Ya Gitu Saya Tanyakan adalah Efeknya Ketika Ada Serat Gardo Loco Dampaknya Secara Sosio Masyarakat Atau Malah Bertambahnya Semangat Gerakan Orang-orang Spiritualitas Atau Bagaimana Atau Membuat Sentimen Dengan Kultur Pesantren Yang jelas Karena Ternyata Saya Tidak Tau Ya Mungkin Ada Beberapa Yang Dari Pesantren Atau Pernahnya Antri Which Rata-rata Adalah Membaca Satu Versi Gardo Loco Pertama Itu Akhirnya Pesantren Itu Gardo Loco Sesat Langsung Menghakimi Atau Darmogandul Sesat Dan Ya Memang Itu Bukan Kita Wajib Baca Di Pesantren Nah Memang Ada Resistensi Saya Pernah Memang Naskah Tapi Bukan Gardo Loco Ya Naskah Naskah Yang Lain Tentang Seperti Ini Padahal Aksarone Pagon Bosone Separuh Arab Separuh Jawa Disitu Oleh Pesantren Itu Ditulisi Apa Ini Bukan Ini Orang Kerak Kena Digugu Dalam Aksar Pagon Jadi Ternyata Pesantren Pun Kualahan Ngadepi Pers Itu Cetak Itu Kualahan Nah Poin Yang Kedua Dalam Konstruksi Kebudayaan Jawa Dengan Lahirnya Ini Kato Loco Ini Kan Bareng Cetak Kalau Centini Cetak Itu Bareng Terus Jadi Lagi Lagi Yang Bukan Pesantren Yang Nyetak Itu Tionghoa Jadi Yang Diuntung Dari Ini Tionghoa Pada Waktu Itu Orang Arti Bahasa Basi Yang Untung Mas Ini Jadi Ada Ruang Ruang Kadang Orang Berdebat Intelektual Ident Agomone Ident Tapi Di balik Itu Yang paling Sori Wara Seng Suki Aku Seng Ngetak Jadi Saya Melihat Ada Ada Banyak Pertarungan Tapi Dari Nilai Nilai Jawa Yang Jelas Dengan Lahirnya Ini Unsur Tabu Itu Pudat Karena Ini Kan Apa Jadi Naskah Tentang Kelamin Tentang Alat Pornografi Tentang Sesuatu Yang Berbau Persetubuhan Di Jawa Itu Sangat Tabu Makan Sampai Ada Kalau Di Teks Itu Watsantun Garap Sari Garap Sawah Orang Selalu Ngelewati Bagian Ini Tapi Ketika Lahir Centini Yang Yang Dicetak Itu Centi Bagian Vulgar Di Gone Lonto Dicetak Di Belanda Di Indonesia Lagi Payu Ini Juga Sama Terus Kalau Disini Masih Ini Masih Agak Sopan Darmogandul Itu Benar 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 Apa Ya Dia Menyebutkan Apa Ya Kiyayi Jawa Putih Jeruk Kuning Jadi Benar Benar Ekstrim Bagi Saya Tapi Dengan Bahasa Bahasa Yang aneh Terus Operasi Buku Ini Terkait Dengan Sesuatu Yang Vulgar Akhir Kemedul Kemedul Pahal Lima Golden Pada Waktu Itu Mahal Dan Dan Yang Terjadi Sekarang Masih relevan Masih relevan Banget Mas Jadi ketika Saya nulis Tesis itu Yang Tentang Karya Sastra 98 Sampai 2018 Harusnya Saya Belum Baca Dan Saya Cuma Ngambil Yang Urusan Centi Ini Terus Ternyata Memang Di permukaan Pertama Benturannya Lokal Dan Internasional Benturan Kedua Bahasa Bahasa Yang Tinggi Kromo Dan Bahasa Yang Saru Saru Kayak Gini Tapi Di Balik Itu Semua Itu Nanti Mengerucut Ke Piramida Tertinggi Ini Dodolan Benar Benar Orang Mencari Untung Dari Pertarungan Ini Jadi Ketika Pesantren Dan Abangan Perang Ketika Kiai Pengulu Kraton Dengan Kiai Pesisir Perang Itu Yang Paling Diuntungkan Siapa Bakul Dan Itu Sangat Menarik Bagi Saya Jadilah Bakul Jadilah Orang-orang Diporos Pengah Jadi Yang Saya Pernah Dengar Serat Gato Darmogandru Itu Buatan Belanda Jadi Jadi Bagus Sepertinya Lagi sensitif Loh Ini Botong Soalnya Nyebut Tokoh Besar Sepertinya Bukan Bukan Nah Itu Buatan Belanda Yang Untuk Memperburuk Citra Islam Terus Memperkeruh Itu Pandangin Jenis Seperti Apa Dalam Keturunan Penjajah Sebagai Non-Muslim Dan Keturunan Penjajah Sebenarnya Ini Saya Yakin Ada Ruang Itu Ada Ruang Yang Belanda Punya Operasi Sendiri Sebenarnya Bukan Belanda Sebenarnya Mungkin Ada Yang Tidak Tidak Terlihat Ada Ruang Tidak Terlihat Yang Cuma Dia Pakai Portugis Belanda Melalui Zending Melalui Penterjema Sebenarnya Sangat Mungkin Sangat Mungkin Ada Karya Sastra Yang Didesain Belanda Untuk Menurunkan Apa ya Mungkin Ruang-ruang Keislaman Tetapi Jangan Ini Juga Jangan Selalu Menyalahkan Belanda Karena Narasi Tentang Perlawanan Antar Kiai Yang Islam Berbenturan Dengan Islam Sejak Amangkurat Satu Setahu Saya Jadi Sejak Keraton Belum Di Solo Belum Di Kartosuro Belum Belum Apa Masih Di Kota Gede Di Plaret Belum Jadi Jogja Belum Jadi Jogja Pertempuran Antara Kiai Itu Ternyata Outputnya Adalah Musaf Jadi Beberapa Musaf 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 Amangkurat Satu Sampai Kartosuro Banyak Di Tunisia Tunisia Kemudian Di Inggris Beberapa Peneliti Teman-teman Yang Pernah Baca Musaf Musaf Dari Jawa Disitu Pertarungan Ini Pertarungan Antar Apa Namanya Mungkin Pesantren Antar Mahdab Antar Klan Lagi-lagi Gol Akhirnya Adalah Pertarungan Ekonomi Siapa Yang Bisa Jadi broker Pertama Misalkan Kalau kita Lihat petanya Di Jepara Dan Pati Gol Tertingginya Adalah Jual Beli Kayu Jati Di balik Lalu Lintas Agama Di elit Bukan Di umat Kalau Di Di Solo Dulu Pos Pos Sebelum Masuk Ke Peleret Posnya Di Sonosewu Lawean Baru Dibawa Ke Kota Gede Barang-barangnya Itu Kenapa Sotanagung Dan Amangkura Itu Kalau Pernah Dengar Mungkin Ada Pembantean Seribu Kiayi Itu Kan Sangat Viral Spiral Walaupun Pil Ruang-ruang Spiral Itu Kadang-kadang Menimbulkan Apa Wah Ini Goro-goro Londoki Amangkura Terus Mateni Seribu Kiayi Pendukungnya Jeng Sultan Agung Tapi Perlu Diingat Amangkura Itu Ibunya Adalah Orang Keturunan Kesultanan Banten Dan Punya Jaringan Beberapa Kiayi Di Pesisir Banten Pengendali Ekonomi Rempah Di Banten Nah Ketika Kolonial Membuka Perdagangan Di Pleret Dan Di Solo Sebagai Bandar Pelabuhan Orang Yang Paling Bersaing Dagang Adalah Ulama-ulama Di era Sultan Agung Akhirnya Ulama-ulama Banten Diberikan Ruangan Ulama-ulama Sultan Agung Dibantai Kemudian Orang-ulama Banten Gentian Dibantai Lagi Oleh Masa-masa Berikutnya Jadi Ada Pembantean Antar Ulama Itu Yang Di Kronologi Sejarah Hari Ini Kita Melihatnya Sebagai Sentimen Terhadap Kolonia Tetapi Pada Waktu Itu Perebutan Tertingginya Adalah Ekonomi Rempah Terutama Nah Itu Yang Kadang Kita Tidak Menemukannya Karena Karena Ruang Iman Kan Anu Sensitive Jadi Kalau Islam Kita Harus Sangat Membela Islam Karena Ruang Sejarah Ternyata Banyak Sekali Nah Saya Melihat Itu Di Musaf Sangat Sangat Kuat Pertarungan Antar Kitab Apalagi Di Masa Cetak Makanya Kalau Saya Bawa Ini Ada Foto Tentang Gadoloco Ini Yang Aksaranya Cetak Saya Nah Dari Yang Tersisa Saja Artefak Setelah Itu Dicetak Tahun 1910 Sekarang Sudah 100 Tahun Jadi Mas Mas Serah Ini 100 Tahun Setelah Gadoloco Dicetak Artifak Yang Hari Ini Masih Ada Dan Dimiliki Oleh Masyarakat Umum Masih Di Sekitar 500an Cetak Jadi Hampir Semua Perpustakaan Di Indonesia Masih Punya Buku Cetak Gadoloco Di Perdagangan Antik Masih Banyak Lah 100 Tahun Bisa Masih Ada 500an Buku Bisa Bayangin Di Tahun Itu Berapa Cetaknya Bisa Bayangin Aja Terus Penyebarannya Kemana Aja Dari Percetakan Itu Dicetak Lagi Di Percetakan Semarang Dicetak Lagi Percetakan Surabaya Jadi Pertarungan Itu Yang Masuk Ke Ruang Pesantren Yang Mungkin Pasti Berpengaruh Terhadap Kehidupan Sampai Sekarang Berarti Mitos Mitos Cerita Cerita Gado Locoh Terus Darmo Gandul Bahkan Cebule Terus Nyambung Sabdo Palon Yang Pasti Dalam Satu Paket Mungkin Itu Dulu Saya Buka Sesi Pertanyaan Monggo Silahkan Dulu Sarikat Islam Itu Tahun Berapa Sarikat Islam Itu 0 08 Sebelum Pecah Loh Karena Nanti Puncak-puncaknya Sudah Mau Empat Puluhan SDI Berarti Ini Harekat Dekan Islam Dekan Islam Itu 19 08 Jadi Kayaknya SDI Dulu Baru Aku Ngomong Ngawur Ya Jadi Cokrami Noto Itu Sil silahnya Memang Ijek Keturan Bahasa Besari Secara Sil silah Dan Kayaknya Itu Memang Salah Si Dimusui Oleh Pembuat Datolo Itu Memang Kelompoknya Cokrami Noto Makanya Dia Menyantumkan Nama Datuk Untuk Dijadikan Datuk Datuk Ewa Kalah Mungkin Saya Melihatnya Seperti Itu Kayaknya Kalau kita Baca Sejarah Ketemu Head to Head Antara Penganut Gato Noto Dengan Penyarikat Itu Becok Rami Noto Begitu Itu sangat Ini Memang Iya Jadi Saya Mikirnya Memang Politik Itu Narasi Misalkan Sekarang Siapa Semua presiden Indonesia Kalau belum Jadi presiden Kan Gak Ada yang Gagas Keturunan Sokarno Tapi Ketika Jadi presiden Digulek Gulek Gulek Keturunannya Hamengkubonoloro Jokowi Keturunannya Sokarno Wah Oke Sokarno Sampai Semua Kerajaan Ngeklaim Kok Sangar Juga Sokarno Keturunannya Kesultanan Mana Kesultanan Mana Pasti Terkait Dengan Politik Uang Politik Nah Mungkin Masyarak Juga Ini Waktu Menentukan Nulis Ini Apa Gitu Apa Yang Bener-bener Pengen Nulis Atau Terpengaruh Oleh Siapa Damar Sasongko Terus Pak Apa Kozim Nah Itu Bisa Dibaca Juga Nanti Teman-teman Bisa Baca Oh Pak Kozim Itu Nulis Apa Baik Pak Damar Sasongko Gaya Tulisannya Apa Baik Itu Nanti Akan Terbaca Oh Narasi Yang Dihasilkan Penulis Pak Pak Kozim Atau Pak Damar Sasongko Dia Akan Nulis Mambu Mambu Apa Itu Sebenarnya Pertarungan Di Ruang Sastra Karena Sastra Hari ini Ternyata Kotak Kotak Ternyata Utan Kayu Aliran Dewi Lestari Mbak Yutami Sastra Selangkangan Di Diokrasi Tentang Isu Feminis Di Solo Misalkan Kamar Katak Atau Di Jogja Mojok Seng Kedok Nyele Nyele Itu Pertarungan Yang Sebenarnya Kita Kira Kira Punya Pola Pola Menelaahnya Seperti Itu Di Semua Karya Sastra Berbeda Zaman Dan Apa Tidak Ada Karya Sastra Yang Lahir Seperti Wahyu Tuhan Jadi Karya Sastra Lahir Karena Penulis Terus Apa Koncone Sopo Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Tulisan Karya Sastra Yang Dihasilkan Tidak Ada Karya Sastra Yang Lepas Dari Dunia Penulis Tidak Kecuali Weng 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 Pas Nulis Jamur Sik Tidak 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 Mungkin Belum diungkapkan Perdebatan-perdebatannya itu Piyo Oh iya Itu kan Murung Murung dibahas Dia kan gurur lagi ngomong Kuih Mungkin ke isi, misalnya kenapa Gato Loco begitu sesat, sesatnya nggak ngebeli, tapi dan orang, apa, pandangan Tasawfiah itu menjadi tidak sesat bagaimana, mungkin Mas Yara bisa rotok jilain terakhir Untuk dialog-dialognya tentu saya tidak hafal ya, cuma isinya itu ya Gato Loco itu menganggap, misalkan gini, ada orang yang Islam ya, Islam itu wiritan, misalkan wiritan dengan menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, seperti itu Kemudian Gato Loco itu membantah, nabi Muhammad ya orang bakal hadir, seperti itu Itu kan otomatis, kalau yang saklek cinta sama kanjeng Nabi ya, wah ini sesat, ini sesat Cuma Gato Loco di halaman berapa saya lupa, itu menjelaskan, ternyata yang dimaksud dengan kanjeng Nabi Muhammad, itu bukan Nabi Muhammad yang telah Bukan Nabi Muhammad yang mewujud ya, yang ngejauh antah itu, tapi Muhammad dalam arti yang secara Tasawfiah disebut dengan Nur Muhammad, seperti itu Jadi kalau tingkah pola kita tidak bersih, tidak benar Gampang aneh, nyelutak ewang, nyelutak alam semesta, seperti itu Menurut Gato Loco, menurut Gato Loco itu Ya kita tidak akan sampai kepada Nur Muhammad itu sendiri, seperti itu Jadi juga yang dimaksud dengan Rasul, Rasul menurut Gato Loco itu adalah ruh kita sendiri Jadi kalau kita tidak bisa menghubungi ruh kita ya, kita tidak akan sampai kepada Tuhan, seperti itu Menurut Gato Loco, seperti itu Jadi yang diprotes sama Gato Loco ini bukan Nabi Muhammad yang ada di Mekah waktu itu Seperti itu Seperti itu mas Eh bukan menganggap ya, yang Ajaran tentang Manunggalengkawululang Gusti Disini juga ada Di Gato Loco ini juga ada Cuma penjelasannya ya, sesimpel itu Sesimpel itu Kita tetap Menganggap diri kita itu ya tidak ada, seperti itu Yang ada ya, yang ada ya, yang mau gusdi Allah, seperti itu Yang hakikatnya ada ya Allah, seperti itu Jadi menurut saya Manunggalengkawululang Gusti itu ya Ya biasa-biasa baik, orang sesat kan Menurut saya seperti itu, menurut pendapat saya pribadi seperti itu Jadi untuk memahami Gato Loco ini ya benar-benar harus Ya 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 mempelajari tasawuf, seperti itu Mempelajari tasawuf dan Dan Ya kalau itu memang jadi jalannya harus seperti itu ya, seperti itu Oke mana lagi Seperti itu mas Agak rumit juga untuk membahas itu ya sebenarnya Makanya saya katakan tadi di postingan juga Sebenarnya berat Membahas ajaran Gato Loco itu benar-benar berat Karena untuk Untuk menerikan sendiri itu Dengan kalimat apapun Akan terkesan Tilekete, terkesan Menyimpang seperti itu Seperti itu mas Seperti term Apa ya Kalau Gusti kan sampai sekarang masih Banyak di bawah-bawah Dari kalangan anak muda Sehingga lagi Apa ya Lagi Mu'alaf Jawa Mu'alaf Jawa Mu'alaf Jawa Istilah baru ya 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 Dengan Sunan Kali Jogo itu sampai Difilmkan Terus di Dibuat Apa namanya Dibuat Novel Banyak sekali Terus Dikandungi juga Dengan Orang-orang di pedesaan Alman Kulingkalaus Gusti Ketika Ya ingin bata ya Sepenting Syariat itu keri Nah terus Penting wis Percaya dengan Gusti Allah Lalu si Mbah Kiai Hasan Besari Dan murid-muridnya itu juga Ya Saat harus di Harus tegak dan Mungkin pemakanan agama secara Fikiyah Secara kaku Mungkin pertahanan seperti itu ya Kang Erayat Yang ada disitu Itu Yang lain Mengguh silahkan Ini nak tambahin ya Salah satu perdebatan yang menarik Bagi saya itu Tuwo-tuwonan gitu Jadi kan kita itu sering kan itu Sering Zaman SD itu kan Kita karo ndok Sindi Selalu Berarti ternyata Perdebatan itu ada Bahkan di Di dalam ini ya Tekst ini ya Tekst ini ya Tekst ini ya Tekst ini kan Ada Teka teki gitu Dalang Belencong Kelir sama wayang Tua mana gitu Menurut Tua mana gitu Itu kan Kita mengulang Peristiwa gadol lucu gitu kan Nah itu Ternyata Dalang Belencong Belencong Itu lampu Kalau belum tahu Belencong wayang Kelir Empat gitu Sing paling tua Sing ndi gitu kan Belencongnya Belencong Simbolisme Belencong Rakyat tak apa Jadi kalau Gak ada belencong itu Enggak kelihatan Kita Mau main Dalangnya mau main Arjuna Ternyata yang dipegang itu Malah Rawana Kan ya wagu kan Seperti itu Bayangannya Yang dilakukan itu Arjuna Ternyata Rawana Seperti itu kan ya Juga lucu Kemudian untuk Menanggapi mas Rendra tadi Yang dialog yang menarik Bagi saya ya Itu yang Apa kau itu meripat Seperti itu ya Apa kamu punya mata Matamu itu milik siapa Seperti itu ya Ya milikku sendiri Mosok Seperti itu Coba kalau matamu sendiri Coba kalau pas tidur Yang satu disuruh melek Yang satu disuruh merem Seperti itu ya Mana mungkin bisa kan Seperti itu Itu kan Jaring gue namu Jaring gue namu kan ya Yang lucu ya Seperti itu Jadi Itu menurut saya Menurut saya Cara gata lucu Untuk menyadarkan Bahwa kita sebenarnya ya Ya Cuman ciptaan Gak punya Gak memiliki Apapun yang apa Dalam diri kita sendiri Gak memiliki Seperti itu Menarik Itu yang menarik Bagi saya seperti itu Dan nanti umum mas Nanti itu umum Dinaskah yang lain Saya sudah jenar Nah ini mumpung Menjumirin Seperti orang Lord Nah itu Orang Utara Mas Masih juga Kan gitu kan Paju Kangjung Kayi Kimpang pesisir Kita akan sering Menemukan pesisir itu Jadi stigmanya Ngeyelan Tukang bantah Nanti loh mas Tidak 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 awalnya saya melihat tentang fenomena waktu itu ya, 2016-2015 ke sini kemudian saya fokus menulisnya itu ya, menulisnya sih cepat mas sekitar tiga minggu selesai ya, cuman ya prosesnya itu yang memikir karakternya kalau gak tau lu aja jenis seperti apa toh, yang lama di situ saya harus merenung dulu, waktu itu bener-bener menyendiri dulu waktu itu ke Merbabu ya waktu itu ada orang yang sering itu mas ya, gak ada tuh yang mau ya, gak ada tuh yang mau aku berpikirin ini aku berpikirin ini, karakternya gak tau lu tuh yang bisa jadi, gak, saya cuman mencari-cari yang saya bingung kan cuman, waktu itu cuman mengambil plotnya ya ya, saya ambil mau saya langsung yang menarasinya kan itu ya gato lu co sendiri atau ataukah orang keberapa seperti itu ya, cuman, akhirnya saya menemukan ada jeda ini, ada jeda yang gak dibahas di sini ya, saya, saya masuknya dari situ kemudian saya ngarang sendiri namanya muridnya tiga guru tadi ya, tiga guru dari Rejosari itu yang kemudian jadi muridnya gato lu co dengan saya namakan kusen ngali dan jadi, tiga nama itu sebenarnya karangan saya sendiri saya masuknya di situ kemudian ngapa kok kusen? ya, terus terlintas saya kusen saya gak mikir tentang cucunya nabi Muhammad kusen saya sakit saya gak mikir itu gak mikir sama sekali gak gato lu coba gato lu coba tapi yang paling lama yaitu masuk ke karakternya gato lu co seperti itu mas karena saya harus menyesuaikan dengan cara-cara berdialognya gato lu co seperti apa kan saya harus mempelajari dulu yang sulitnya di situ mas, untuk tokoh-tokoh lain saya rasa ya biasa-biasa banget seperti itu mas belum kenal mas hahaha ini kopi pahit mbak ada yang lain? matakon apa? sudah punya rencana menulis? mbak menolak teman-teman semua setelah ini bikin nulis status nombak boleh nulis status hahaha kan yang belum di eksplorasikan sisi-sisi perempuan ini mungkin teman-teman ngeksplore apa perjiwati bertutur waaah itu dulu penanggupi mas rendra ya ini pernah terlintas ya tentang perjiwati ini sebenarnya saya pernah baca mas nama perjiwati itu pernah baca cuma saya ngambil lupetwati itu saya ambil dari mas damar sesonggo oh iya saya ambil dari situ aslinya namanya perjiwati saya tahu itu di damar apa itu? damar itu aslinya orang malang beli orang malang saya sekarang tinggalnya kelihatannya di depok kalau nggak di bogot saya pernah ingin melanjutkan cerita ini ya keturunannya nggak ada locot seperti itu cuman nggak nggak jadi sampai sekarang nggak kepikiran lagi kesepukan seperti itu selesai sih nyawang bahantar banyak inspirasi anaknya SSMA anaknya SSMA loh jadi tokoh anaknya nggak ada locot karena mungkin ya apa ya apa 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 namanya tema-tema kayak gini pasti lagu misalkan seperti buku cantik itu luka itu kan sangat apa ya vulgar lah vulgar dan itu jadi bacaan wajib kaum feminis karena ada pasarnya sendiri meledak juga dan mungkin itu teman-teman kalau melanjutkan Dewi Perjiwati bertutur atau anaknya Markesot maksat disini nggak gado locot lah bayangin saya adalah maksat bertutur ya hahaha kok kayak buku ini apa kayak inspirasinya judul juga dari situ mungkin iya nggak nggak mungkin untuk judulnya saya dulu mau nulisnya gado locot bertutur bertutur cuman saya lihat isinya kok nggak cocok seperti itu saya pale bertutur sang gado locot berarti kan ini kan sebenarnya ambigu ya bertutur sang gado locot itu salah satu saluran ceritakan gado jadi ya seperti itu untuk judulnya sendiri jika ada kepercayaan lain monggo, silahkan gimana ada di reza ya ini monggo perjuaga orang tau sih gila haha kumanya ngomong ya macam ha 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 monggo mas Reza mas Eko semoga? saya tanya mas mas Nizar saya dulu itu? minggu sekarang mas Nizar saya mau ini saya mau pesisir? mas Nizar saya mau pesisir ini? saya mau berapa ini Mas? apa ini mas? atau ada ketidak terimaan? mas ngeyelmu? mas ngeyelmu? mas kritismu nih? menurut saya mas ngeyelmu? mas ngeyelmu? em.. sudah bagus ya? hahahahahahahaha hahahahahahahahahaha aku sih yes ya itu kan nggak ngerti mas rindra tadi kalau centini Garmo Lucu, Darmo Gandho itu ternyata diatasnya agih nggak ekonomi terus neng juwale ternyata karyanya ya ampu misalnya tentang itu kegembatan Garmo Lucu kan sangat membuka wawasan dan ternyata ada logika yang bertumpuk-tumpuk ini gue bisa bawa obatku terus kayak gitu ya ternyata ekonomi kok yang dari sikil-sikil yang ampuh apakah sama-sama saling kerjasama atau dimanfaatkan atau tidak apa kalau saya percaya penulis abad 19 itu rata-rata ampuh ya rata-rata ya jadi konsep mungkin sama seperti penulis yang rampuh ini menurutku zaman suharto ampuh tapi delik gitu loh jadi mungkin karena mengisolasi diri mas iya saya melihat ini kan percetakan ini berhenti ketika intervensi Jepang intelijen Jepang masuk tahun 39 itu kan tutup total tiba-tiba percetakan Tionghoa dan Belanda itu itu bangkrut Belanda jelas minggat Sing Tionghoa itu juga dicabrak oleh oleh intelijen Jepang sebelum pendudukan pendudukan 42 intelijen Jepang itu masuk kita menurut laporan intelijen itu 39 1939 nah tetap keuntungan tertinggi itu ini ano mas percetakan gitu ekonomi yang paling tinggi diuntungkan gitu dan itu pun sebenarnya yang masih terjadi sampai hari ini kan jadi saya bayangkan misalkan buku itu prosesnya sekian tahun dicetak kita bayar ke penerbit terus dijual lagi nah kadang-kadang Yes yang paling untungan penerbit mas netak modali kertas dan nanti ada presentasenya ternyata persentase ke penulis kan ternyata tidak banyak dari dulu memang dari dulu saya melihat itu ketika ronggo warsito utang itu pernah jadi satu riset sendiri ya di Belanda jadi hutang-hutang ronggo warsito sampai beliau meninggal itu jadi bagaimana seorang ronggo warsito nganti duit dua utang gitu pujonggo gede banget sing kita anggap wibahe pujonggo dewa dewa lah gitu tetapi dia ternyata di masa akhir hidupnya itu apa namanya nyebrang jadi biasanya madep kraton terus madep nyetan akhirnya lahir serat pustokoro domadio itu itu pun karena itu Londo mendanai pembiayaan untuk pembuatan kata sastra itu motifnya apa ekonomi jadi sastrawan kita pada waktu itu sangat miskin ya untuk untuk terus setelah itu muridnya ronggo warsito juga sama kan apa namanya si Patmosus sastraw misalnya dia sampai meninggalkan jadi abdi dalem terus dia keluar pilih jadi penulis lepas di majalah-majalah gitu di majalah-majalah yang dikelola oleh Belanda balik istapa dan lain-lain itu karena motifnya ekonomi karena kalau dia cuma jadi pujangga dengan pangkat rendah di kraton dia enggak mencukupi hidupnya nah itu yang terjadi hari ini sebenarnya makanya kan kalau penulis besar mungkin ya iso sugih banget gitu atau pram itu kan dia kaya cuma 18 terakhir 18 tahun terakhir hidupnya dia sangat kaya gitu tetapi zaman dia nulis dalam pengasihannya ya mengerikan gitu kan nulis pulau buru dan lain-lain yang paling diuntungkan dari karya-karya pram siapa rasta mitra bukan pramnya gitu dan kekayaan berikutnya istri keduanya pram gitu bukan istri pertamanya kan gitu jadi setelah kaya terus ternyata gitu atau siapa atau sastrawan yang lain saya pikir di masa-masa itu tetap sastra itu tetap menimbulkan dialektika tetapi dibalik dialektika yang tumbuh itu yang diuntungkan adalah orang-orang di bidang ekonomi saya pikir itu semua bidang ya kita tarik lagi lah ke pandemi kayak gini yang paling diuntungkan sopoh gitu atau zaman perang gitu yang paling diuntungkan ya penjual peluru gitu iya paling diuntungkan ya bukan nasionalismenya prajurit yang paling depan NKRI harga mati menurut saya kan enggak itu kan gaji mereka tetap 5 juta gitu tapi ketika perang itu terus berjalan ya pemilik perusahaan senjata itu yang paling kaya dulu menurut saya masih masih yang saya amati gitu sudah bagus ya sudah bagus ya oh siapa tahu mau menerbitkan tak amin nih lo mas lo mas gawe kak lo mas gawe proses cetak buku pertama nih gitu jadi seperti bedang yang gini sepertinya menarik maksudnya unboxing unboxing lupit wakti monggo yang lain yang mau tanya atau saya tutup dulu forum resmi nanti bisa dilanjutkan ngobrol secara bebas pulgar dan enggak usah isin enggak ada jadi kalau enggak ada saya tutup sampai sekian diskusi pada malam ini terima kasih untuk Kang Era, Kang Rendra dan teman-teman semua ya sudah hadir untuk kesimpulan pada forum ini ternyata memang yang pertama jadi bagi teman-teman yang mau menulis ada tips untuk menulis yaitu cari gunung gunung apa ya urat gunung pertama punya masalah dulu punya masalah sehingga ganti balik punya masalah kedua jangan punya duit wah aku abut soalnya seorang gerantes kanan ya kalau orang gerantes biasanya pikirannya cemerlang ya cuman beberapa penulis dan filsuf itu yang terjadi kayak mergok kerek itu kemas akhir lanwar itu menulis karena duit seperti itu bener benar benar-benar ngejar benar-benar ngejar larnopo terlihat seh nulis seperti biasa seperti itu awal dari terlihatan ada-ada tips and trick menulis yang kedua memang fenomena gadul lucu, dharma gandul dan wacana seangkatannya sampai Sabtu Palon ternyata memang hidup di zamannya akhirnya 1900-an sampai sekarang pun juga masih ternyata masih kembali hidup lagi dengan adanya reproduksi ulang karya-karya dalam berbagai bentuk dan ini saya kira juga kita ya baik untuk mempelajari untuk memilah untuk merefleksikan kembali dan bisa untuk sarana kita membaca menerka masa depan mungkin untuk itu mungkin itu saja belinya gimana Mas Jolakli? muntek muntek kalau ada yang minat mungkin bisa saya tanyakan ke penerbit masih punya stok atau enggak seperti itu kalau kalau enggak ada di Shopee sepertinya masih sepertinya Shopee di Shopee masih 60 ribu ada juga yang 54 sepertinya foto kopi sepertinya 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 doakan cetak ulang Mas Mas semua para Bobirza sahabat Randu Jembagar kalau ada salah saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih